hello fantastic people how are you today hope you enjoy my vlog and have a wonderful day Halo fantastic people kali ini masak ayam bakar bumbu rujak tahu bumbu rujak kangkung punca dan nasi goreng ikutin ya hari ini mau masak pakai bumbu instan ya ayam bumbu rujak ya I'm gonna cook Indonesian grilled chicken in rujak sauce with the instant spice what's inside is this ya this is what inside ya shallot sugar vegetable oil salt garlic chili soy sauce pepper coriander vanilla cowcumin ya bawang merah gula minyak nabati garam bawang putih cabai kecap manis ada lada ketumbar ada sama jinten yang isinya dari bumbu ayam bumbu rujaknya ya nanti terus aku tambahin daun jeruk kafir lime leaf daun salam bay leaf adanya yang kering ya ini coconut sugar or bro apa namanya gula jauh gula jawa terus ini serai atau serai apa ya lemongrass ini frozen tadi ya jadi aku gitu aja terus sama bawang putih ya dan tentu saja main ingredientnya ayam sebagian masih di diprost jadi belum semuanya Oke kita akan mulai masak panaskan minyak kita akan tumis bawang putihnya bersama dengan bumbu yang udah ini ya instan ya bawang putih dan bumbu instan kita akan tumis bersama enggak ditumis dulu rebus ayamnya dulu juga boleh karena aku dulu begitu juga ya cuman kalau mau wangi ini ini paling enak ya you can also boil the chicken first and then add the instant seasoning that's what I normally do if I'm in hurry but this one makes all the aromatic come out ya kalau begini jadi wanginya tuh keluar gitu masukin daun salam ya I'm adding bay leaf lemon grass atau serai ya tambahin serai juga daun jeruk kafir lime leaf I just scrap it like this this is fresh because I have the tree in the garden you can use the the dry one or the frozen one as well okay just do it for a while then we're gonna add some water ya dimasak sebentara sampai aromanya keluar terus kita akan tambahkan air ya aku udah punya boiling water atau mau air biasa juga oke bahannya aku lupa sebutin itu pakai santan ya nanti ya I forgot to mention one more items that need to be add later on is coconut cream or coconut milk ya oke I'm gonna add the coconut sugar aku akan tambahkan gula jawanya ya sekarang oke aku mau kasih bumbu-bumbu dulu aku akan tambahin garlic powder atau this one granule yang granule ya tadi sih udah ada bawang putihnya ya sebetulnya cukup tapi aku suka jadi aku tambahin sedikit aku kasih apa nih kaldu air bubuk atau chicken powder ya I'm adding chicken powder a little bit and I also adding pepper just a little bit and I'm not gonna add salt at the moment because I'm afraid it's gonna be salty later so see first and later we're gonna check if we need to add some salt ya sekarang aku nggak akan tambahin garam dulu karena aku takut keasinan jadi aku akan lihat dulu nanti apakah perlu tambahkan garam atau enggak at the end of the process ya sekarang gini dulu terus kita akan masukkan ayamnya ya kita akan masukkan ayamnya ini masih agak beku ayamnya karena dari frozen ya but it's okay but it's okay ayamnya masih agak sedikit beku karena dari lemari es still a little bit frozen but it's okay still a little bit frozen but it's okay I'm gonna add more water and then I'm gonna add the coconut milk kita akan tambahkan santannya sekarang supaya pada waktu ayamnya dimasak gurihnya santannya itu juga ikut ya this is the 200 mils let's see how much that I use if it's already too much I'm not gonna put ini 200 mils ya santannya tuh satu kotak tapi kayaknya aku nggak akan pakai semua aku akan pakai secukupnya aja aku akan lihat dulu seberapa banyak banyak santan sih enak ya tapi kalau terlalu banyak kurang sehat jadi aku akan tambahkan sedikit lagi mungkin aku pakai sekitar 100 ya kayaknya halfnya half way cukup jangan dicobain ya karena ini ayamnya mentah don't taste now because the chicken still raw ya so later when the chicken already cook we can taste the seasoning and see how it goes if we need to add anything more yeah for the moment let it cook cover if you can with the lid make sure you cover the chicken with the seasoning ya with the water ya so it can cook the chicken all the way ya dan pastikan ayamnya terendam dengan air supaya benar-benar masak dia ya oke kita akan biarkan nanti kalau udah selesai kita bisa bakar atau kita bisa goreng terserah ini sebutnya sih ayam bakar ya jadi di grill so later let it cook cover with the lid and then later we can grill or also we can fry but this is say the Indonesian grilled chicken so maybe grill you can oven you can air fryer it depends on what you want to do okay see you later sambil menunggu ayamnya mateng aku masak nasi dulu aku masaknya pakai rice cooker ya ini kira-kira aku masaknya 2 cup setengah hampir 3 aku apa namanya cuci ya i wash the rice and then measure ya you can follow the line in the in the apa namanya nih rice cooker or see the number there you can follow the instruction this is the white rice but it depends on the rice because if it's like dry you need to add more water or it is the type of rice that need less water yeah what i normally do i use this Indonesian style of how to measure how much water you need so what you do is you measure like this make sure it's one line so it needs more water so i'm gonna add some water to it i'm gonna do this a little bit more ok a little bit too much ok so i measure like this jadi kira-kira satu ruas jari ya ok this is perfect so tadi kira-kira hampir 3 cup ya so kira-kira butuh sekitar 3 cup juga measure satu ruas jari ya so it's almost 3 cups so it's around 3 cups and then i measure it's one line of my finger ok ready to be cooked in my rice cooker oh yeah make sure wipe the side ya hang on make sure the side is not wet ok put the rice yes look i measure again and then close the lid and just press cook it will cook automatically you can also cook the rice on the stove but takes me long time so i just do like this and my baby will cook it for itself and then while we wait for the chicken to cook it will cook as well ok see you later before i forgot i actually want to add more of the kecap manis or sweet soy sauce ya sebelum aku lupa aku akan tambahkan kecap manis because this is Indonesian style of cooking and i'm from java so usually my daughter like it a bit sweet so i'm gonna add a little bit of kecap manis nah aku akan tambahkan kecap manis kalau kita suka manis but not too much ya karena udah ada gula jawa tadi ya ok so the color will be a bit browny but it's ok ok after we add the sweet soy sauce we're gonna mix it again and let it cook again don't forget to cover ya make sure the chicken is under the water as much as you can once in a while don't forget to flip it ya mix it again and then make sure it cook properly in the chicken ya what they call it the chicken cook properly ok jadi jangan lupa dibalik-balik ayamnya pada waktu proses masaknya ya apinya api sedang jangan terlalu besar tapi juga jangan terlalu kecil ya makasih ok saya ambil nunggu ayam bakar bumbu rujaknya mateng aku akan siapin mau buat ngecah kangkung ya so while waiting for the chicken to cook i'm gonna prepare for making the stir fry kangkong with the big red chili and garlic ya aku cuma akan cak kangkungnya dengan cabai merah besar sama bawang putih ok let's do it aku tak pergi aku tak di belayang tak di belayang no tak di belayang tak di belayang aku tak di belayang Oke ini dia bahannya Kangkung stir fry ya Ca kangkung, kangkung Bawang putih sama cabai merah That's it Oh Bawang merah ya lupa Oke ini ya bahan-bahan untuk bikin kangkung stir fry Atau ca kangkung, kangkung Bawang merah, bawang putih Sama cabai merah besar ya So to make kangkung stir fry We need kangkung of course Shallot Or you can use onion as well Red onion or brown onion It's up to you This one garlic And big red chili Oke let's get cooking Oke I'm gonna start stir fry I'm gonna add the garlic and the shallot to the hot oil ya Aku akan tambahkan bawang putih sama bawang merah ke dalam Apa namanya ini Hot oil together with the red chili ya Jadi aku pertama aku masak dulu Bawang merah, bawang putih bersama dengan cabainya ya Minyaknya kurang sedikit Aku pakai olive oil ya Supaya sehat Tapi kalian boleh pakai apa aja Yang penting pakai minyak Kalau nggak pakai minyak Wanginya kurang keluar ya So olive oil With the Or any oil Garlic, shallot And chili ya If you like spicy You can add more chili Kalau pedas Suka pedas Tambahin cabai rawit Boleh juga Boleh tambahin udang Atau other protein You can add brown Or other protein In this stir fry It's up to you But I just gonna make it Without Any protein Okay So gini Kita abut ya Bawangnya kita akan tambahkan kangkungnya When the aromatic is already come out We're gonna add the cengkong It looks a lot But when it's already Cook It will Sring Ya The vegetable will be like that Ini pakai Dua efek ya Ini kelihatannya banyak Tapi nanti akan menyusut ya Kalau udah dimasak ya Tuh ya Masih banyak Kita akan tambahkan Bubu-bumbu ya Chicken powder Atau Bawang Apa namanya nih Kalu air bubuk Satu sembaknya Kira-kira Terus tambahkan lada Atau white pepper Lada putih ya Sama sedikit garam A little bit of salt Chicken powder and pepper ya That's it You can add water Or not It's up to you I'm gonna cover this for a little while So it can Sering ya And then I'm gonna mix it Kangkungnya udah mateng Kayaknya aku agak kelamaan nih Nyinggalinnya tadi But that's okay Kita bisa angkat ya Oke ini dia ya Kangkung stir fry Atau Stir fry kengkong Ya Cak kangkung udah jadi Siap untuk dinikmat Let's check the chicken Ayamnya kita akan aduk-aduk ya Balik Tuh Look at the colors man Oh mantap Oke Sudah cocok buat aku Kita biarkan masak sebentar lagi Mungkin 10-15 menit lagi Biar meresap bumbunya ke dalam ayamnya Agak surut sedikit Aku akan besarkan apinya ya Bumbunya meresap Maksudnya ke ayamnya ya Tuh Oke Oke ini ayamnya udah mateng Kita bisa matiin ya Tuh udah Kita nanti tinggal bakar Atau dimakan gini aja juga udah bisa Atau mau dipanggang Digoreng Silahkan ya So this chicken has ready You can eat it like this straight away Or you can grill In the barbecue Or on the oven Or on the stove Or Fried with air fryer Or fried with oil It's up to you Enjoy Karena aku mau bakar di oven Aku mau pindahin kesini Ini udah ready untuk dimasukin oven ya Ini karena bumbunya masih ada ya Aku sayang mau buang Jadi aku mau tambahin Tahu ke dalamnya ya Jadi aku mau masak tahunya Dengan bumbu ini oke Ini dia tahunya ya Yang udah aku potong segitiga Potong setengah Untuk ini apa namanya Dengan bumbu ayam Bumbu rujak ya Biarin masak Oke sekarang aku mau masukin ayamnya Kedalam oven ya Yang udah aku panasin Cuma supaya dapet charcoal grillnya Filling ya Bye bye chicken See you in the next View Minta mau buka Wuhuu Tuh Aduh Tepet I'm new Oke sebentar lagi ya Aku mau tambahin 5 menit lagi Kira-kira Entap ya Yang terlalu gosong ya Oke bye Chicken gun Wuhuu The color is mine Aduh 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 Luar ruang Tuh Udah jadi deh Nggak mau terlalu gosong Tuh Udah jadi Ayam bakar Bumbu rujak Ready Indonesian grill Chicken Oke ini Tahunya udah Aku segini aja Aku mau langsung Tanggang di ovennya Oke let's go Kita tinggal So this is the chicken Ya already ready This is the leftover From the sauce That I'm not gonna throw it So and this is the tofu That I'm gonna put in the oven Oke karena aku punya Leftover Nasi Ya Cuma dikasih ini Aku jadi mau masak Biar nasi goreng Ya Ini aku punya bacon Juga sisa Ini telurnya aku giniin dulu Aku akan tambahkan bacon Ini ala-ala aja Cuma Karena punya nasi sisa Jadi aku bikin nasi gorengnya Pake telur Pake bacon Pake Apa namanya Daun Eh Sayur Sawi putih Or Chinese cabbage Pake nasi ya Tentunya Terus membungk bumbunya Pake bawang putih bubuk Kaldu ayam bubuk Garam Saos Kecap manis Sama Saos tiram Dan juga Kecap asin Ya Oke So this is the menu of the day So menu hari ini Ayam bakar bumbu rujak Chicken grill Indonesian chicken grill The tofu with the leftover spices from the chicken Tahu yang aku bumbuin dengan sisa bumbu ayam bakar Salad for the kids Salad untuk anak-anak Stir fry kangkong Stir fry kangkong For the adults Or for the kids as well Cak kangkong Buat anak-anak Atau buat orang dewasa Mostly And fried rice From the leftover Rice With the egg And the shredded beef And the bacon Tadi ya Leftover bacon Okay Okay Today's menu Ready Whoops Si do No Okay So this is the menu today Enjoy Fried rice Chicken Kangkong Tofu And the salad So ini end productnya Nasi goreng Diserve pake tahu Pake ayam Kangkong And this salad Enjoy the lunch What? Dostar Yang 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 Am Yang 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 łu